Halo, hai, yipi, disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin poster infografis lagi yang berhubungan dengan Hari Gizi Nasional yang akan jatuh pada tanggal 25 Januari 2024 teman-teman bisa lihat dulu nih, nanti kita akan bikin poster seperti ini poster infografis ini bisa teman-teman bikin menggunakan kanva free aja loh teman-teman udah lihat hasil desainnya, yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu setelah itu, kita akan pakai tempat ukuran A4 yang ukurannya itu 21 x 29,7 cm teman-teman bisa ambil aja dari Tempat Flyer kita klik dulu ya, teman-teman setelah teman-teman masuk ke Blankpad seperti ini langkah pertama yang akan kita lakukan sebenarnya adalah cari dulu datanya yang mau teman-teman pakai di dalam desainnya kalian karena disini aku udah ada datanya jadi kita langsung masuk aja nih, teman-teman ke tutorial gimana cara bikin desainnya yang pertama kita masuk dulu ke elemen kita cari dulu room kita klik grafik disini aku akan ambil bagian latar belakangnya itu bukan dari warna teman-teman melainkan dari elemen jadi disini kalian bisa pilih dulu aja mana latar belakang yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian aku mau ambil yang ini kebetulan yang ini tersedia di kanva free kemudian kita perbesar aja elemennya itu sampai sesuai dengan ukuran desainnya kita aku akan taruh bagian elemennya seperti ini di bagian latar belakang desainnya kita aku mau tambahin gradient dulu teman-teman untuk menutupi area jendelanya karena apa? karena kalau misalkan teman-teman langsung tambahin teks tambahin elemen nanti akan nabrak dengan latar belakang desainnya kalian ingat teman-teman ketika teman-teman bikin poster infografis yang jadi highlight utama dari desainnya kalian kalian adalah isi pesannya bukan latar belakang desainnya kalian disini kita cari aja di bagian elemen gradient kita ambil yang ini yang warna ungu kemudian kita ganti dulu warna ungunya sesuai dengan warna latar temboknya disini teman-teman bisa pilih kedua warnanya itu sesuai dengan warna temboknya kemudian timpakan dan kalian perbesar seperti ini supaya kesan jendelanya itu makin kelihatan pudar oke deh teman-teman untuk latar belakangnya sudah selesai selanjutnya tonton klik dulu di bagian gradientnya kemudian teman-teman klik gambar kunci ini kita lock dulu bagian gradientnya supaya nanti setelah teman-teman masukin elemen masukin teks gak tanpa sengaja nih teman-teman geser bagian gradientnya next kita akan masukkan judulnya teman-teman kalian bisa klik dulu teks kemudian klik at a heading teman-teman bisa masukkan aja judulnya poster kalian disini aku ambil temanya itu healthy food versus junk food kita tulis dulu aja healthy food ya teman-teman kemudian kita ganti dulu fontnya disini aku mau pakai font yang namanya wages kita ambil yang ini kemudian kita perbesar dulu kita ubah warnanya itu dengan warna hijau teman-teman untuk kode hexnya 0D7614 kita buat dia jadi satu baris kemudian kita taruh di bagian atas kalau teman-teman lihat nih di bagian teksnya ini huruf A ini agak sedikit nabrak sama garis yang ada di belakangnya nah teman-teman kalian bisa klik aja efek kemudian kita kasih efek outline terus thicknessnya kita atur sampai 200 dan warna dari outlinenya kita ubah jadi warna putih kemudian kalian copy paste aja teksnya kita tulis junk food aku perbesar dulu bagian kata tulisan junk foodnya kemudian untuk warnanya aku juga ganti karena junk food itu dikaitkan dengan sesuatu yang berbahaya jadi aku mau pakai warna merah untuk melambangkan warna merah ini bahaya gitu teman-teman untuk kode hexnya itu BB2734 kemudian kalau sudah tuntun masuk lagi ke bagian elemen kita cari versus tuntun ketik aja keywordnya itu dengan VS kita klik grafik kemudian kalian cari aja opsi yang free-nya ini ada nih yang free kemudian kita ganti dulu warnanya untuk bagian belakangnya itu kita kasih warna oranye kita ganti dengan F4 9000 kemudian untuk bagian textnya kita kasih warna putih aja berkecil kemudian taruh deh di tengah-tengah kalau misalkan bagian elemen teman-teman di bagian belakang kalian bisa klik aja position kemudian klik aja to front sekarang bagian judulnya udah selesai nih teman-teman next aku mau kasih juga tagline di bagian bawah judulnya teman-teman bisa klik aja elemen kemudian di bagian shape ini kita klik dulu see all dan teman-teman cari elemen yang bentuknya ini teman-teman namanya itu arrow block concave kita pilih dulu untuk warna shape-nya itu kita ubah dengan warna hijau kita tarik dulu kemudian kita perkecil ya teman-teman bagian shape-nya kita perkecil sedikit terus taruh deh di bagian bawah dari judulnya kemudian teman-teman bisa klik lagi text kemudian kita klik at the subheading untuk bagian bawahnya subquotes-nya aku mau tuliskan good food choices are good investments untuk font di bagian isinya aku mau ganti fontnya itu dengan geigu teman-teman bisa klik aja yang geigu kemudian kalian pilihnya yang geigu ball kita masukkan ke dalam shape dan juga kita ubah warnanya jadi warna putih kenapa? karena bagian shape-nya itu warna hijau tua kalau ketemu warna text yang sama-sama gelap jadinya susah dibaca teman-teman untuk bagian judulnya sudah selesai teman-teman selanjutnya kita akan masukkan fun fact pertama yaitu menurut jurnal New England Journal of Medicine 8-17% resiko kematian dini itu menurun ketika seseorang menerapkan pola makan sehat dan juga menghindari junk food jadi kita akan masukkan informasi tersebut ke dalam desainnya kita teman-teman bisa klik aja elemen kemudian kita cari blog kita klik grafik kemudian kita cari yang free ya teman-teman aku ambil yang ini kemudian kita ubah dulu warna blognya dengan warna oranye kita taruh di sebelah kiri kemudian kita tambahin dulu elemen kita cari dokter klik lagi grafik kemudian kalian bisa cari yang versi free aku ambil yang ini tapi aku lihat nih di magic recommendation-nya ada yang bentuknya itu seperti pengumuman jadi aku mau ambil yang ini aja teman-teman kita perkecil dulu kemudian kita klik flip horizontal teman-teman bisa taruh seperti ini kemudian di bagian bawahnya kalau teman-teman lihat nih elemennya itu ada perpotongan nah supaya nggak kelihatan perpotongannya kita tutupin dulu nih teman-teman dengan elemen yang namanya FYI sama teman-teman cari aja yang free lagi tapi kalau di sini kita lihat nih bagian warna FYI-nya itu nggak sesuai sama palet warna kita jadi teman-teman harus sesuaikan dulu warna-warna dari elemennya sesuai dengan warna dari color paletnya kita untuk warna birunya kita ganti dengan warna merah warna ungunya kita ganti dengan warna hijau kemudian warna kuningnya kita ganti dengan oranye kemudian kita perkecil tutupi area perpotongannya next teman-teman bisa klik lagi text kemudian kita klik lagi atas subheading kita tuliskan menurut jurnal new england jurnal of medicine kita ubah dulu fontnya dengan gigobol kita buat dia jadi tiga baris ya teman-teman kemudian kita rapatkan dulu line spacing-nya terus kita taruh deh di sebelah kanannya untuk bagian blocknya aku mau atur dulu warnanya jadi lebih gelap teman-teman kalian bisa masukkan aja kode hex-nya itu D86420 kemudian untuk text-nya kita pakai warna putih kemudian kita klik lagi at the heading tuliskan persentasenya berarti 8-17% disini kita akan pakai font wedges jadi bukan pakai font gigobol ya teman-teman ganti lagi text color-nya dengan warna putih dan kita kasih efek leaf supaya dia ada efek timbul gitu teman-teman 8-18% copy paste lagi text bagian atasnya terus kita ganti deh isi textnya risiko kematian dini menurun ketika seseorang menerapkan pola makan sehat dan menghindari junk food kita atur dulu kemudian kita perkecil kita tarik dia jadi seperti ini sip ini sudah selesai kalau misalkan sudah selesai teman-teman bisa pilih dulu elemen-elemen yang ada di bagian fun fact pertama ini kemudian kalian klik group supaya nanti ketika teman-teman mau pindahin jadinya lebih gampang kemudian di sebelah kanannya aku mau masukkan informasi sedikit saja tentang junk food untuk informasinya aku pakai shape aja ya teman-teman kita ambil shape kotak yang ujungnya agak melingkar kemudian kita ganti dulu warna shapenya itu dengan F F F F D C kemudian kita kasih bordernya itu yang garis putus-putus border weightnya kita kecilkan kita atur dia jadi dua kita tarut bagian shapenya itu di sebelah kanan setelah itu bagian border colornya aku ubah jadi warna hijau kita copy paste bagian teks kemudian kita tulis deh informasinya untuk bagian informasinya aku kasih warna font hijau junk food memiliki tinggi kalori lemak, gula, dan garam yang dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan seperti depresi diabetes obesitas jantung hingga stroke kemudian kita perkecil dulu kita buat dia barisnya lebih banyak dan kita atur line spacingnya masukkan deh ke dalam kotaknya masih sama seperti sebelumnya tonton select dulu kedua bagiannya kemudian kalian klik group selanjutnya di bagian kanan bawah ini kita akan masukkan 3 tips untuk makan enak tapi tetap sehat jadi teman-teman bisa masukkan dulu teks disini kita klik aja kita tuliskan dulu tips untuk makan enak namun tetap sehat kita buat dulu dia jadi 2 baris kemudian fontnya itu yang wedges kita ganti dulu dengan warna merah dan kita kasih efek outline lagi thicknessnya sama 200 color dari outlinenya juga warna putih perkecil taruh di sebelah kanan dan teman-teman bisa atur bagian line spacingnya sedikit kita turunkan sedikit aja ya teman-teman supaya tidak monoton di bagian list-list informasinya kita ambil lagi dari bagian elemen kita cari yang namanya infographic list kita klik grafik kemudian teman-teman bisa cari aja yang free nah ini ada nih yang free kemudian kita ubah dulu warnanya untuk warnanya warna hijau toska ini kita ubah jadi warna hijau kemudian warna abu-abunya kita ubah dengan warna merah dan warna putihnya kita ubah dengan warna kuning warna kuningnya ini aku mau pakai kode hex ffc325 kemudian kita taruh di bagian bawahnya kalau teman-teman lihat disini ketika kita menaruh listnya di bagian bawah listnya itu tidak sama besar ya dengan bagian judulnya dan juga kalau listnya kekecilan kayak gini kurang sesuai nih kurang muat sama teks yang mau kita masukkan gimana dong caranya teman-teman bisa duplicate aja kemudian di bagian elemen ini kita klik dulu crop teman-teman ambil yang bagian hijaunya saja terus kalian timpain deh ke bagian atasnya tuh jadinya lebih panjang kan kalau sudah teman-teman select dulu keduanya kemudian kalian klik group baru deh setelah itu teman-teman duplicate dulu teks di bagian atas masukkan ke dalam listnya dan kalian masukkan apa tips-tipsnya tips yang pertama kombinasikan bahan sehat tinggi serat dengan protein rendah lemak kita turunkan sedikit line spacingnya kita buat dia lebih rapih dengan alignment yang kiri kekecil kemudian taruh deh ke dalam listnya setelah itu kalian copy paste lagi taruh di list yang kedua kita ganti lagi tipsnya gunakan bumbu alami tanpa menambahkan gula atau MSG kemudian yang ketiga kita taruh lagi kemudian kita ganti lagi isinya ubah cemilan snack dengan buah taruh di sini di bagian bulat-bulatannya ini kesannya masih agak kosong banget ya teman-teman ada dua opsi nih yang pertama kalian bisa kasih elemen seperti checklist yang kedua tonton bisa kasih elemen angka nomor 1 tipsnya apa nomor 2 tipsnya apa nomor 3 tipsnya apa cuma di sini karena udah ada angka juga di bagian lainnya bagian penjelasan lainnya di dalam posternya jadi aku mau pakai elemen checklist kita cari aja check terus kita cari yang free nah ini ada yang free kita ganti dulu warnanya dengan warna hijau kemudian kita perkecil kita taruh deh ke dalam bulatannya pastikan elemennya itu berada di bagian tengah ya teman-teman lakukan hal yang sama dengan bagian bulatan lainnya sebelum kita lanjut ke informasi yang terakhir tentang nutrisi apa aja sih yang penting di dalam piring makanannya kita aku mau ambil dulu elemen penghias utamanya yaitu orang yang lagi makan teman-teman kalian bisa cari aja dengan kata kunci loose line woman eating teman-teman bisa pilih aja elemen ini elemen ini tersedia di canva free kemudian kita taruh di sebelah kanan ya teman-teman tapi kita klik dulu flip horizontal teman-teman perbesar kemudian kalian atur aja posisi dari elemennya tapi kalau teman-teman lihat nih di bagian sini ya bagian mejanya ini kurang oke jadi aku mau bikin mejanya itu dari ujung sini sampai ujung kanan jadi teman-teman kalian bisa duplicate lagi bagian elemennya kemudian kalian klik dulu crop terus kalian crop aja ambil di bagian ujungnya bagian mejanya aja disini aku udah potong-potong sedikit demi sedikit teman-teman kemudian aku duplicate dan aku sesuaikan aja deh sama bagian mejanya kita taruh dulu ya ke atas ini kita timpakan kemudian atur lagi posisi dari elemennya sama seperti yang lainnya juga kita timpakan kita atur lagi posisinya copy paste timpakan lagi oke deh teman-teman disini kalian bisa lihat nih untuk bagian mejanya sudah kita manipulasi seolah-olah dari ujung sampai ujung nih teman-teman baru deh selanjutnya kita di sebelah kirinya masukkan informasi tentang nutrisi apa aja sih yang sebenarnya kita butuhkan dalam piringan makan kita teman-teman bisa cari aja di bagian elemen retro UI komputer window kita klik grafik kemudian kita ambil aja yang versi free ya teman-teman nah aku mau ambil yang ini kita taruh di sebelah kiri terus kita rotate sedikit bagian elemennya supaya gak kesannya ini kaku banget ya teman-teman terus kita klik position kita klik backward supaya bagian UI-nya ini ada di belakang gelas dari elemen wanitanya yang lagi makan masih sama seperti elemen yang lainnya teman-teman disini bagian color palette-nya itu belum sesuai nih sama color palette yang kita pakai di dalam desainnya kita jadi teman-teman bisa sesuaikan dulu warna-warna dari UI-nya ini sesuai dengan warna color palette desainnya kita untuk warna ungu muda aku ganti dengan warna hijau kemudian warna ungu tuanya aku ganti dengan warna merah teman-teman bisa ganti juga dengan warna oranye kemudian di bagian isinya aku biarkan aja dia tetap warna kuning seperti ini karena udah sama nih sama bagian atas ini teman-teman warna kuningnya kemudian kita klik lagi text kita klik lagi at the heading tuliskan nutrisi yang baik untuk tubuh ganti dulu fontnya dengan font wedges kita tarik dia jadi satu baris perkecil kemudian kita masukkan ke dalam UI-nya atur aja rotasinya taruh di sebelah kanan ubah warna textnya menjadi warna kuning setelah itu teman-teman bisa klik lagi elemen kita cari plate kita ambil aja yang free ya teman-teman yang ini piringan kosong kita masukkan ke dalam UI-nya di dalam piringan ini aku mau masukkan bagian pembagian makanannya misalkan 10% nih kita makannya karbohidrat 15% nih kita makannya protein dan lain sebagainya untuk masukkan pembagian ini teman-teman bisa klik lagi elemen kita cari aja chart di bagian chart ini teman-teman klik dulu see all dan kalian cari yang bentuknya bulat nah yang ini nih teman-teman tapi sebelum kalian masukkan informasinya kalian klik dulu setting dan show labelsnya itu teman-teman matiin supaya gak ada keterangan-keterangannya klik lagi data kemudian teman-teman masukin deh informasinya yang pertama sayur sayur itu 35 kemudian protein protein itu 25 yang ketiga buah buah itu di 15 next nasi dan roti kita ganti 15 susu dan keju kita masukkan di 10 udah ada nih teman-teman pembagiannya tapi karena disini dia pakai warna biru yang tidak berkaitan sama color palette-nya kita jadi kita ganti dulu nih si color palette-nya untuk warna birunya kita ganti dengan warna kuning kemudian warna kedua kita kasih lagi warna kuning tapi teman-teman klik add new color dan kalian geser ke arah yang lebih gelap yang ketiga juga sama kita kasih warna oranya kita kasih oranya yang terang yang ketiga oranya juga yang lebih gelap kita geser dia ke lebih gelap dan yang paling terakhir kita kasih oranya yang paling tua kalian perkecil kemudian kalian masukkan ke dalam piring makanannya baru deh teman-teman perbesar dulu aja lembar kerjanya kalian sampai fokus utamanya itu ada di piringan ini di masing-masing pembagian itu tonton masukin elemen-elemen penghiasnya contohnya nih sayur 35% di bagian potongan ini kalian masukin gambar-gambar sayur bebas ya kalian bisa cari aja sesuai dengan keinginannya kalian nah ini dia teman-teman aku udah memasukkan semua bagian elemen-elemen per porsinya next teman-teman kalian bisa cari di bagian elemen yang namanya label kita klik grafik kita cari aja yang free teman-teman kita ambil elemen nah yang ini aja kita ubah dulu warnanya dengan warna merah perkecil kemudian kita atur dulu satu dua tiga empat dan juga lima kemudian kalian copy paste aja bagian teksnya terus kalian masukin deh penjelasannya sayur 35% kita kasih rata tengah taruh deh ke dalam labelnya supaya bagian perpotongan catnya dan juga labelnya itu menyatu teman-teman bisa cari aja di bagian elemen line kita ambil dulu shape-nya itu line yang mana aja ya teman-teman tersah kalian aku mau ambil yang ujung-ujungnya bulat kemudian disini kalian klik dulu line type dan kalian klik yang elbow jadi disini kalian bisa bikin bentuk garis yang tidak monoton yang cuma satu garis gini aja jadi bisa disesuaikan teman-teman disini kita turunkan dulu line weightnya menjadi dua atau satu tersahal kalian kemudian kita ubah dulu warna dari garisnya itu dengan hijau terus kita taruh deh si bulatannya ini ke bagian label dan juga perpotongannya sip deh teman-teman disini untuk line udah aku masukkan memang kurang rapih ya disini tapi teman-teman ada gambaran deh gimana cara ngaturnya nanti kalian bisa sesuaikan aja sesuai dengan keinginannya kalian mau seperti apa sebenarnya sampai disini posternya teman-teman udah siap nih teman-teman tapi aku mau tambahin lagi beberapa elemen penghias yang bisa kalian masukkan ke dalam desainnya kalian supaya elemen desainnya kalian ini jadi lebih bervariasi dan juga lebih unik aja gitu teman-teman kita cari dulu di bagian grafiknya yummy kita ambil aja yang free untuk warna hijau toskanya kita ganti dulu dengan warna oranye kemudian warna teksnya kita ganti dengan warna putih kita perkecil terus kita taruh deh disini seolah-olah wanita yang lagi makan ini berkata yummy makanannya enak gitu kemudian di sebelah kanannya aku mau kasih elemen lope-lope supaya menunjukkan kalau perempuan ini suka makan doyan makan gitu teman-teman kita cari aja lop ambil aja yang ini kemudian kita taruh di sebelah kanan kita ubah warnanya dengan warna merah copy paste terus atur rotasinya atur besar kecil dari elemennya dan oke teman-teman selesai ini dia posternya udah jadi menurut aku sampai disini udah cukup banget ya teman-teman udah sesuai udah ada informasinya udah ada bagian elemen-elemen penghiasnya dan saatnya teman-teman download kalau misalkan desainnya teman-teman udah selesai semua kalian bisa klik aja share kemudian kalian klik download disini downloadnya teman-teman bisa pilih PNG kalau kalian mau upload di sosial media kalian atau misalkan teman-teman pengen kirim nih hasil desainnya kalian untuk ikut lomba kalian bisa klik aja yang PDF print kemudian kalian klik download gimana teman-teman simple banget kan untuk bikin poster tentang hari Gizi nasional pada tanggal 25 Januari apalagi poster infografis ini menggunakan kanva free aja ayo teman-teman bikin juga poster hari Gizi nasional versinya kalian nanti tag aku hasil desainnya kalian di instagram story dengan hashtag gokanfashion dan jangan lupa mention aku di atkanioni c-a-n-i-o-n-y nya 2 thank you teman-teman yang sudah nonton tutorial hari ini semoga bermanfaat jangan lupa like video ini dan juga subscribe nyalain notifikasinya supaya teman-teman dapat info kalau aku ada upload video baru lagi jangan lupa juga share ke teman atau keluarga kalian yang pengen belajar kanva supaya kita bisa sama-sama belajar kanva bareng kalau begitu sampai jumpa di video tutorial selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati